Oke, disini kita akan bahas tentang operasi pada bilangan kompleks. Operasi pada bilangan kompleks yang akan kita pelajari, yang pertama adalah tentang penjumlahan dan juga selisih dari dua bilangan kompleks. Yang kedua adalah tentang perkalian. Lalu yang ketiga adalah tentang inverse. Jadi ada tiga bagian besar tentang operasi, bilangan, kompleks. Yang pertama yaitu penjumlahan dan selisih. Kita pakai bentuk cartesius yang paling gampang untuk penjumlahan dan pengurangan. Misalkan Z1 adalah 5i kurang 2, Z2 adalah 7 kurang 3i. Nah, kalau ada penjumlahan Z1 tambah Z2, itu tinggal ditulis 5i kurang 2 ditambah dengan 7 kurang 3i. Nah, ini seperti aljabar ya. Yang angka dengan angka, min 2 tambah 7. Lalu yang ada i sama i, 5 kurang 3. Berarti 2i. Oke, penjumlahan seperti ini. Pengurangan juga sama. 5i kurang 2 dikurang dengan 7 kurang 3i. Berarti, bisa kita sederhanakan dulu ya. Minusnya ini kita buka, kurung. Jadi minus 7 tambah 3i ya. Min ketemu min jadi plus. Yang angka dengan angka, min 9 yang i sama i ya, 8i. Oke. Jadi, penjumlahan dan pengurangan ini mudah seperti aljabar biasa. Nah, seandainya ada 5 Z1 ditambah 2 Z2. Ada perkalian dengan angka atau skalar. Nah, itu satu-satu. Kita kalikan dulu ya. Jadi, 5 kali Z1nya adalah 5i kurang 2 ya. Ditambah dengan 2 Z2nya 7 kurang 3i. Ini satu-satu kita kalikan ya. Seperti aljabar. 5 kali 5i itu adalah 25i. 5 kali minus 2 adalah minus 10. 2 kali 7 adalah 14. 2 kali min 3 adalah minus 6i. Nah, kalau sudah, yang i sama i, 25 kurang 6 itu 19i. Yang angka sama angka 14 dikurang 10 yaitu 4. Jadi, langkahnya sama saja dengan penjumlahan pengurangan biasa. Tapi, dia disederhanakan dengan perkalian. Perkalian skalar ini akan mengalih ke bagian real maupun bagian imajiner ya. Ke angka maupun ke koefisien i-nya. Oke, ini tentang bentuk kartesius penjumlahan dan pengurangan. Nah, sifat dari penjumlahan dan pengurangan. Kalau ada Z1 adalah X1 tambah Y1i. Z2nya X2 tambah Y2i. Nah, ini yang tadi ya. Tinggal dijumlahin yang X-nya. X1 tambah X2. Y-nya juga digabung ya. Jadi, seperti sifat yang tadi. Yang i sama i digabung. Yang angka sama angka digabung. Yang perkalian dengan skalar juga sama. Kalau ada C kali Z1 berarti C kali X1. C-nya juga kali Y1 kali I. Kemudian yang selisih. Itu Z1 kurang Z2. Berarti karena Z1 kurang Z2 berarti X1 kurang X2. Y1 juga dikurang Y2. Ini juga sama seperti yang tadi kita sudah kerjakan. Yang I dengan I. Koefisiennya ya. Yang angka dengan angka. Nah, secara umum. Sifat dari penjumlahan dan selisih. Itu ada yang namanya komutatif. Komutatif ini adalah bisa ditukar. Z1 tambah Z2 itu sama dengan Z2 tambah Z1. Jadi, terserah mau duluan yang mana. Asosiatif. Asosiatif yang kedua ini. Kalau ada 3. Misalkan Z1 tambah Z2 tambah Z3. Ini boleh kalian kerjakan Z1 tambah Z2 dulu. Hasilnya ditambah Z3. Atau Z2 3 dulu. Hasilnya ditambah Z1. Kemudian identitas penjumlahan. Identitas itu artinya dia hasilnya sama saja ya. Yaitu angka 0. Kalau ditambah dengan Z. Hasilnya sama dengan Z. Kalau di sini Z1. Hasilnya Z1. Inverse dari penjumlahan berarti Z1 dikurang sama Z1. Hasilnya adalah 0. Kemudian ada C. C ini adalah konstanta dikali dengan D dikali Z1. Ini boleh D-nya dulu dikali Z1. Atau angkanya dikalikan dulu berdua. Baru dikali Z1 itu boleh. Jadi, ini bisa dibolak-balik. Skalar. Yang ke-6 itu ada penjumlahan. Skalar ya. Ini bisa dipecah. Bisa dijumlahin dulu. Baru dikali. Atau kalian bisa kalikan. C kali Z1. D kali Z1. Itu juga bisa. Kemudian, kalau ada skalar. Dengan penjumlahan bilangan kompleks. Ini juga bisa dijabarin ya. C kali Z1 tambah C kali Z2. Atau boleh dikerjakan. Z1 tambah Z2 dulu. Baru dikali C. Yang ke-8. Kalau ada angka 1. Kali Z1. Hasilnya pasti sama ya. Z1 juga. Kalau ada angka 0. Dikali Z1. Hasilnya adalah 0. Nah, mungkin kita lihat beberapa contoh. Yang dari sifat-sifat ini ya. Misalkan ada Z1. Z2. Z3. Yang bagian kedua asosiatif. Misalkan. Ada Z1. 5I kurang 2. Z2 ada 3I tambah 1 ya. Z3-nya adalah. Misalkan 6 dikurang dengan I. Kalau ditanya Z1 tambah Z2 tambah Z3. Itu kamu boleh kerjainnya 1 tambah 2 dulu. Nah, ini misalkan saya kerjakan 1 tambah 2 dulu. Baru tambahin 3. Atau bisa juga 2 sama 3 dulu. Baru hasilnya tambahin yang 1 ya. Ini adalah sifat asosiatif ya. Nah, kita kerjakan 1 sama 2. Misalkan ya. 5I kurang 2 ditambah dengan 3I ditambah 1. Ditambah Z3-nya adalah 6 kurang I. Nah, ini yang I sama I digabung ya. Jadi, 8I. Yang angka sama angka. Minus 1 ya. Ditambah 6 kurang I. Barulah ini kita dapat yang I dengan I lagi. Jadi, 7I. Yang angka sama angka. Hasilnya adalah plus 5. Oke, itu yang 1 dan 2 dulu. Berikutnya 2 dan 3. Kalau kita kerjakan. Ini 5I kurang 2 ya. Ditambah dengan 3I tambah 1. Ditambah dengan 6 kurang I. Yang I sama I. Jadi, 2I. Yang angka sama angka adalah 7 gitu ya. Nah, berikutnya yang I sama I lagi. Jadi, 7I. Yang angka sama angka ya. Hasilnya adalah 5. Oke. Hasilnya sama. Ya, jadi terbukti. Sifat asosiatif itu boleh ya dipakai. Nah, kalau yang ada perkalian begini. Yang nomor 5 atau 6 ya. Ini misalkan ada 5 dari 2Z gitu ya. Nah, ini bisa juga kamu jadikan 10Z gitu ya. Seperti itu. Z-nya misalkan 2I kurang 1. Nah, berarti hasilnya itu. Kalau kamu mau kerjakan yang ke sebelah kiri. Berarti 5 dikali 2Z jadinya 4I kurang 2. Ya, ini dikali 2 semuanya. Nah, ini dikaliin 1-1 ya. 20I kurang 10. Atau bisa juga 10 kali Z ya. Berarti kalau 10 kali Z itu tinggal 10 dikali 2I kurang 1. Nah, ini dikalikan 1-1 ya. 20I kurang 10 ya. Hasilnya sama. Seperti itu ya. Yang nomor 6 juga sama. Bisa angkanya dijumlahin dulu dikali Z. Atau mau dikalikan 1-1 ya. C kali Z. D kali Z. Jadi angka C sama D ini angka bebas ya. Nggak harus bilang bulat. Bisa pecahan, akar. Atau berapapun. Yang bagian pertama ini tentang sifat penjumlahan dan pengurangan. Yang bagian pertama ini tentang sifat penjumlahan dan pengurangan.